Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi dengan channel Sonogi Baik di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi kepada teman-teman berkaitan tentunya dengan hasil pengumuman kelusan seleksi administrasi P3K 2024 yang mana sudah kita ketahui bahwasannya mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 1 November 2024 merupakan pengumuman hasil seleksi administrasi yang bisa dicek di akun pelamar dan juga di website instansi Nah oleh karena itu teman-teman silahkan disimok ini sampai selesai karena sudah ada instansi yang kami dapatkan yang sudah menyampaikan pengumuman seleksi administrasi Baik langsung saja tentunya untuk mengetahui pengumuman seleksi nanti untuk yang administrasi silahkan teman-teman mulai hari ini login ke akunnya masing-masing kemudian juga mengecek di website instansinya yang salah satu instansi yang kami dapatkan sudah menyampaikan hasil pengumumannya yaitu di BKD Jawa Timur teman-teman yang mana disini website resminya untuk rekrutmen CSN 2024 nah di bagian pengumuman P3K bisa kita lihat disini sudah ada pengumuman sementara hasil seleksi administrasi dan masa sangka P3K 2024 untuk yang periode 1 nah coba kita klik di bagian sini teman-teman nah ini dia hasil untuk pengumumannya dan filenya disini juga ada file yang bisa kita undo ya kita coba undo untuk hasil pengumumannya nah ini dia teman-teman untuk hasil pengumuman seleksi ya sementara masih seleksi administrasi dan masa sangka untuk P3K 2024 nah disini tampilan contohnya itu ada rekapitulasi hasil sementara seleksi administrasi P3K kemudian ada hitungan jumlah pelamar kemudian lulus seleksi administrasi dan tidak lulus seleksi administrasi nah kemudian juga ada penjelasan bahwasannya untuk hasil sementara lulusan seleksi administrasi ini dengan ketentuan yaitu pelamar yang dinyatakan lulus dan tidak lulus dapat dilihat pada akun sscsn.bkn.go.id masing-masing peserta kemudian alasan pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat dilihat pada akun sscsn.bkn.go.id masing-masing peserta nah sedangkan untuk hasil seleksi administrasi ini bersifat sementara dan peserta dapat melakukan sanggah nah jika dokumen yang telah diunggah pelamar terbukti benar dan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman ataupun terdapat kesalahan berkas yang diunggah oleh peserta maka panitia seleksi instansi akan melakukan perubahan status pelamar yaitu yang semula tidak memenuhi syarat atau TMS menjadi memenuhi syarat atau yang semula memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat seperti itu teman-teman dan kemudian untuk masa sanggah terhadap hasil seleksi administrasi dapat dilakukan oleh peserta dengan ketentuan yaitu jadwal masa sanggahnya dari tanggal 2 November sampai pukul 00.01 sampai dengan 4 November pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nah keterangan disini disampaikan jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu nah yang juga yang penting diketahui seluruh pelamar bahwasannya masa sanggah bukan merupakan tahapan penambahan berkas oleh pelamar ketentuan berkas yang dianggap valid dan sah adalah berkas yang diunggah pelamar pada aplikasi shsn.bkn.go.id tanggal 1 sampai 29 Oktober 2024 nah dalam hal pelamar memerlukan beberapa sanggahan yang dirasa tidak cukup dengan penjelasan berupa kalimat dapat disampaikan kepada panitia seleksi daerah dengan melampirkan disini khususnya untuk di BKD Yawa Timur itu melampirkan link Google Drive teman-teman ya sebagai bukti pendukung melalui kolom sanggahan di shsn.bkn.go.id peserta masing-masing nah itu teman-teman terkait dengan pengumuman hasil seleksi administrasi P3K nah silahkan diakunnya jika mungkin di akun teman-teman belum muncul tampilan seperti ini ya yaitu hasil seleksi administrasi ini contohan saja teman-teman nah jika dijatakan TMS maka akan ada penjelasan alasan TMS dari verifikator kemudian nanti silahkan teman-teman yang TMS untuk mengajukan sanggah silahkan dibaca di pengumuman instansi masing-masing nanti terkait dengan tata cara ataupun ketentuan untuk masa sanggah ini dan untuk yang dinyatakan lulus seleksi tentunya nanti akan ada ucapan selamat tentunya ya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi tahap administrasi berkas selanjutnya menunggu pengumuman pasca sanggah dan selanjutnya untuk melakukan cetak kartu peserta ujian teman-teman nah juga informasi juga kami dapatkan salah satu instansi ya ini di Kabupaten Lahat juga menyampaikan hasil seleksi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bagi pelamar prioritas STHK2 dan honorer database PKN untuk yang prioritas 1 nah disini sampaikan juga jumlah peserta pendaptar seleksi di lingkungan penurita Kabupaten Lahat ya jumlah pelamarnya ya kemudian tenaga kesehatan guru dan seterusnya teman-teman jumlah peserta dan yang memenuhi syarat juga disampaikan disini yang memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi berjumlah 3525 orang teman-teman baik itu untuk guru teknis dan juga kesehatan nah ini teman-teman untuk rekapitulasi hasil seleksi administrasi instansi yang kami dapatkan untuk pertanggal 30 Oktober nah silakan teman-teman tuliskan komentar di video ini jika instansi teman-teman sudah melakukan pengguman jadi teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi dari komentar yang teman-teman tuliskan di kolom video ini nah tentunya jika ada update terbaru juga nantinya akan kami sampaikan lagi di video selanjutnya mengenai seleksi administrasi P3K 2024 dan sekali lagi kami ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah nyatakan lulus yang mengecek di akunnya nanti nyatakan lulus seleksi administrasi P3K kemudian yang bagi tidak lulus silakan ajukan sangga baca pengguman instansinya terkait dengan kentuan untuk melakukan sangga di portal ssjsnbkn.go.id atau di download saja buku pendaptaran ya teman-teman buku petunjuknya baik itu informasi yang dapat kami bagikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih